Intro Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdallilah Nehmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'afiruhu Wa ta'udzubillahimin syururi Anfusina wa min syayi'ati A'malina Wiyadillah falamudillallah falayudilhu Falahadiyalah Dengan adanya saya disini Saya akan berkultum Yang berjudul Puasa yang berkualitas Suatu hari Al-Hassan al-Bashri berkata Tidak pantas bagi seorang tertawa Terbahak-bahak Apalagi dalam keadaan berpuasa di bulan Romana Sebab orang seperti ini Biasanya tidak bisa mengontrol emasinya Sesuatu yang kita anggap biasa saja Terkadang menjadi hal yang makruh Di mata awliya al-mukarabun Atau para wali Yang dekat dengan Allah SWT Seperti misalnya Pekerjaan yang sifatnya duniawi Dan tidak mendukung kekuatan akhirat Hal ini dianggap makruh Oleh para awliya Ada tiga golongan orang dalam menjalani puasa Yang pertama Dia menahan haus serta lapar Dan Naksu biologisnya Siangnya dia kelaparan Dan malamnya kekenjangan Sehingga waktunya tidak ada yang produktif Yang kedua Matanya berpuasa Dari hal-hal yang diharamkan Dari hal-hal yang diharamkan Sebab pandangan adalah anak panah Sebab pandangan adalah anak panah Iblis Begitu juga dengan pendengaran dan nisanya Ia mampu menahan diri Dari tidak berkata kotor Dan meneluska Nah yang ketiga Pikiran dan hatinya pun ikut berpuasa Dari memikirkan yang makruh Terlebih lagi dari yang haram Berpikir untuk kibah Atau soozan misalnya Karena sebab ia yakin Bahwa melihat dan mendengar sesuatu yang haram Itu sama saja dengan memakan yang haram Menjelang zaman sekarang ini Kita harus lebih hati-hati Dalam menjaga alisan dan hati Karena hal ini bisa merusak ibadah Serta mengotori hati kita Bagaimana supaya Kita bisa terhindari semua ini Kita harus pandai-pandai Menjadikan semua dimensi waktu Untuk beribadah Jangan sampai Ada celah untuk dimanfaatkan Iblis Dalam menjendalai ibadah kita Kita harus berusaha Bagaimana menupuk rasa cinta kita Kepada Allah Agar semakin tumbuh subur Yaitu dengan banyak berzikir Bertilawa Al-Quran Mudah hafalan Tentunya diiringi dengan Pemahaman Kurangi isi perut Dan penuhi isi ruh Jangan banyak tidur Supaya bisa lebih produktif Di bulan penuh berkah ini Allah SWT Sudah memberikan rumusan dari Al-Quran Agar semakin menyemai Rasa cinta kita kepadanya Dalam firman Allah Surat Ali Imran Ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Yang artinya Katakanlah Jika kamu benar-benar mencintai Allah Ikutilah aku Yaitu Nabi Muhammad SAW Misaya Allah mengasini Dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Setelah rasa cinta mulai tumbuh Maka tanamkan rasa takut yang mendalam Untuk melatih rasa takut ini Kita harus banyak menghayati Ayat-ayat ancaman Seperti Quran Al-Qari'ah Al-Zalzalah Dan lain-lain Karena ketika cinta dan rasa takut Telah menghujam ke dalam jiwa Maka itu akan mendorong rasa pasrah kita Dan harap kita untuk ikut menyertainya Sehingga akan terasa semakin nikmat Dalam ribadah Bermenajat dan memohon ampun Serta menyibukkan diri bersama Allah Sekian dari saya Mohon maaf bila ada salah Selamat berpuasa Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!